Terima kasih. Kita cari, kita buat adalah untuk kita mencari konstruksi masalah dulu. Nanti baru kita bisa menetapkan bagaimana konstruksi hukumnya. Pusat gas mafia bola menangkap Johar Lin Eng, anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kasus pengaturan skor sepak bola pada kami siang. Pusat gas anti mafia bola menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono semakin tersangka. Ya teman-teman belakangan ini banyak yang mempertanyakan siapa sosok yang mengenakan rompi bertuliskan satgas anti mafia bola yang berada di pinggir lapangan. Karena satgas ini sesungguhnya telah berakhir masa tugasnya tahun 2020 lalu. Berikut ini jawaban dari mantan Ketua Satgas Anti Mafia Bola yang disampaikan khusus untuk Mata Najwa. Dan pada tahun 2018, pada saat acara Mata Najwa yang diadiri oleh Bapak Kapolri, muncul ruang dari masyarakat tentang terjadinya praktek kecurangan. Praktek pengaturan skor terhadap pertandingan sepak bola baik di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Sehingga dari situlah Bapak Kapolri kemudian membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri. Kemudian saat ini kita melihat bahwa ada beberapa orang saat bergurinya Liga 1, Liga 2 di Indonesia di tahun 2021. Satu, beberapa orang yang melahirkan ke Trompi Satgas Anti Mafia Bola. Memang itu bukan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri yang saya pimpin. Karena sudah berakhir di bulan Agustus tahun 2020. Terus siapa dia? Perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ada kerjasama. antara Ketua PSSI, Bapak Muhammad Riawan, dan Bapak Kapolri. Yang dibagali oleh Bapak Asop Kapolri, Dirjen Pol, Dr. Resip Manusianto. Jadi bagaimana persisnya kabar Satgas Anti Mafia Bola? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Brikjen Polisi Deddy Setia Budi, Kepala Birokerja Sama Polri, yang sudah bergabung lewat video call. Selamat malam, Pak Deddy. Malam, Pak Nadwa. Pak Deddy, jadi persisnya Satgas ini sesungguhnya masih ada dan bertugas, atau karena memang sudah selesai. Jadi sekarang bentuknya seperti apa, Pak? Begini, Mbak Nadwa. Kerjasama itu memang baru ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2021. Masing-masing Polri maupun PSSI punya komitmen untuk mewujudkan persepak bola yang bersih, kemudian berprestasi, kemudian menurut saya ditambahkan kondusif dan aman di samping bermarkabat. Kemudian untuk Satgas Mafia Bola, itu memang berdasarkan surat perintah Bapak Kapolri sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bulan Agustus. Saat ini, kita dari pihak Polri belum membentuk Satgas Mafia Bola. Tetapi, kita sudah punya dasar, kita sudah punya pedoman berupa kerjasama yang juga sudah dituangkan. Dalam rangka penegakan hukum, ada pengawasan, dan ada juga kegiatan penegakan hukum, yaitu pencegahan dan penegakan hukum itu sendiri. Demikian, Mbak Nadwa. Baik, berarti yang pakai rompi di lapangan itu, Pak, itu yang masih ada tulisannya Satgas Anti Mafia Bola, itu siapa ya, Pak? Gini, ada ruang lingkup dalam kerjasama itu tentang penegakan hukum. Penegakan hukum itu diantaranya ada kegiatan pengawasan. Pengawasan itu dapat dilaksanakan baik bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak. Ya, barangkali itu dilakukan oleh PSSI. Pengawasan itu dalam rangka pencegahan. Kami belum membuat untuk Satgas itu. Oke, Pak. Jadi saya konfirmasi, itu bukan polisi ya? Itu justru dari orang PSSI yang pakai sendiri rompi Satgas Anti Mafia Bola ya, Pak? Saya tidak pernah mengatakan itu. Silakan nanti dikonfirmasi dengan PSSI. Tetapi yang jelas, rompi itu pernah dipakai pada saat kita menerbitkan surat perintah Kapuri untuk Satgas Mafia Bola. Oke, yang tadi Bapak katakan sudah selesai di tahun 2020 sesungguhnya, begitu ya? Betul. Dan sekarang, kerangka kerjasamanya ada dalam nota kesepahaman. Tetapi di nota kesepahaman itu, apakah ada turunan yang spesifik menyebut akan ada Satgas lagi yang dibentuk oleh kepolisian, Pak, atau belum? Memang sudah diamanahkan pada kerjasama tersebut bahwa apabila nanti diperlukan untuk membentuk Satgas, nanti akan dibuat draft yang lebih teknis tentang Satgas itu. Dan sampai sekarang itu belum dibuat, Pak? Sampai sekarang belum sampai ke draft teknis itu? Belum dibuat karena perjanjian kerjasamanya itu sendiri baru ditandatangani pada bulan Juli 2021. Dan belum disosialisasikan kepada satuan wilayah. Jadi sejauh, Pak, jadi apakah sejauh ini selama Liga yang baru berjalan nih beberapa pekan, apakah polisi pernah masuk lebih dalam seperti halnya yang dilakukan waktu ada Satgas, Pak? Atau selama ini betul-betul hanya dari segi mengeluarkan izin dan memastikan protokol kesehatan COVID-nya saja? Kalau bicara soal mafia, pengaturan skor, polisi memang belum menyentuh lagi ya, Pak? Kalau itu tergantung kepada laporan yang masuk kepada polisi. Penanganan penegakan hukum itu tidak tergantung harus ada dibangun atau dibuat tim Satgas. Jadi silakan dilaporkan kepada polisi, kita polisi akan melakukan penyelidikan-penyelidikan tanpa harus ada Satgas. Jadi posisinya menunggu kalau ada laporan. Kalau misalnya ada kecurigaan yang tercium atau kejanggalan yang tampaknya apa namanya ini dugaannya ada mafia bermain, apakah itu sudah dilakukan, Pak? Karena kan itu dilakukan Satgas ketika itu. Proaktif mereka, tidak menunggu. Ya, saat ini selama fakta hukumnya jelas, silakan dilaporkan. Polisi akan melakukan respon penanganan hukum. Oke, cukup tidak itu Mas Akmal? Menunggu? Saya sih melihat gini, ini berdasarkan MOU. Di pasal 11, yang saya tahu MOU antara PSIS dan Gapori di situ disebutkan pihak pertama punya wonang untuk kemudian melimpahkan apabila ada kasus yang terkait dengan family football yang masuk ke ranah pidana kepada pihak kedua. Pihak kedua ini polisi. Tapi tidak spesifik kemudian menyebutkan ada Satgas anti mafia bola di situ. Belum ada turunan, betul tadi, belum ada turunan hukum yang, turunan perjanjian yang kemudian dibuat secara spesifik. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Satgas maafia bola jelit 1, 2, dan 3, terakhir adalah jelit 3 menangani kasus pengaturan skor persikasi Kabupaten Bekasi. Ini sudah bagus. Ada call center, kemudian masyarakat juga bisa melaporkan kasus-kasus ini terjadi tanpa kemudian rasa takut. Yang selama ini terjadi adalah masyarakat ingin melaporkan, kemudian takut. Karena apa? Karena selalu selama ini kasus-kasus yang terjadi yang melaporkan, yang dihukum. Nah ini menurut saya ke depan, harus turunan MUI ini harus dibuat turunan lagi, buat saya bukan lagi Satgas. Karena Satgas periodik. Waktu itu 6 bulan sekali diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang. Saya bahkan bilang kalau perlu ada satuan khusus spot crime di kepolisian untuk menangani masalah-masalah olahraga ini. Karena pengaturan skor bukan cuma di sepak bola, di basket juga. Kemarin terjadi kasus ini. Oke. Saya ingin tanya spesifik Pak Dedy, karena ini baru saja ada kasus Komisi Disiplin PSSI sudah menjatuhkan sanksi. Menurut Komisi Disiplin terbukti ada 6 pemain yang terlibat. Kalau dalam kasus seperti itu, apakah polisi akan langsung masuk untuk menelusuri? Karena tentunya bukan hanya pemain kan yang terlibat pengaturan skor, ada pihak lain. Ini kalau kasus tadi, bagaimana posisinya? Masih menunggu laporan? Apakah PSSI harus melapor atau masyarakat melapor atau bagaimana Pak? Ya, kan begini Mbak Nazwa. Laporan itu ada 2 sumber. Ada sumber yang diketahui langsung oleh polisi, ada sumber yang diterima dari masyarakat atau dari siapapun yang melapor. Selama itu ada, ada diketahui dari 2 sumber itu, polisi wajib melakukan penanganan. Demikian Mbak Nazwa. Sudahkah ada laporan dari PSSI soal kasus yang terakhir ini Pak? Sepengetahuan Anda Pak Deddy? Sepengetahuan saya, mohon maaf, saya tidak bisa mengomentari masalah penanganan kasus di Mafia Bola. Karena saya pikir Mbak Nazwa hanya mempirmasi tentang naskah kerjasama yang sudah dikatakan ini antara PSSI dan PORI. Baik, nanti kalau begitu kami akan cek apakah memang Komdis PSSI akan menindaklanjuti sehingga tidak hanya pemain yang diberikan sanksi tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat. Kita akan lihat apakah memang PSSI mau membawa ini ke ranah hukum selanjutnya. Pak Deddy, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan jawaban di Mbak Nazwa malam ini Pak Deddy. Baik, terima kasih. Baik, sebelum break saya ingin minta singkat-singkat dulu Atta dan Rafi merasa lebih secure tidak kalau ada Satgas atau bahkan ada test force khusus begitu yang akan melihat betul-betul nih berbagai kejadian atau mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Pokoknya upaya yang paling optimal aja yang disarankan Pak Akmal yang tadi semuanya upaya yang paling optimal dilakukan oleh semua lini dari PSSI, dari polisi dari Satgas, apapun itu mau dibentuk satu tim apapun itu yang paling penting ada penanganan khusus ya kita merasa lebih secure karena kita pun benar kata Mas Akmal ya kita yang muda yang baru terjun kita pun gak mau kapok kita pun disini pengen terus panjang saya sama Atta juga kita komit kok kita masuk ke sepak bola ini bukan cuma setahun dua tahun dan kita pergi kita pun tahu kalau pun kita kalah bukan berarti kita menyerah kita kan kalau kalahnya benar memang karena timnya harus kita perbaikin dengan semua infrastruktur kita perbaiki ya kita pasti akan perbaiki kita akan terima tapi kalau nyatanya benar-benar kita rasanya dikerjain dan ini kita stres ya kita pun kan ya pastinya sayang banget gitu loh oke, oke Nanti Atta setelah Pariwara kita harus break dulu setelah ini kita akan kembali jangan sampai kapok dua anak muda ini jangan sampai kapok setelah PSL setelah ini kita akan kembali bangat, bangat saya akan kembali oh biisi Terima kasih telah menonton!